Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah mulai bete di rumah? Kalau sudah mulai bete di rumah Karena sudah beberapa hari kerja di rumah Dan digerejokin sama anak-anak Manfaatkan kebetiannya dengan cara bercerita Apa ceritanya? Dan kita tanamkan kesederhanaan kepada anak-anak Bagaimana pola hidup sederhana? Simak kisah sahabat Rasulullah Mus'hab bin Umair Yang akan dikisahkan oleh Kak Yono dan bonekanya Hafiz Hafiz Iya Kak Kamu merasa ganteng gak? Aku Ganteng gak? Enggak Oh iya, bagus kalau gak berarti pengakuan yang jujur Kalau kira-kira Kak Yono ganteng gak? Kayana Iya Kalau sama kamu ganteng mana? Rina sama aku Iya, ganteng siap lah Ganteng akulah Dengerin Iya Kak Ada sahabat Rasulullah Sahabat Rasulullah? Iya, yang ganteng banget Ganteng banget? Iya Sangat ganteng? Iya Kamu mau tau namanya gak? Namanya Mau tau gak? Iya, namanya siapa Kak? Namanya Mus'hab bin Umair Mus'hab bin Umair? Iya Kayak apa ceritanya Kak? Dengerti ya Mus'hab bin Umair adalah sahabat Rasulullah yang ganteng banget Ganteng? Iya Terus apa lagi? Selain ganteng, Mus'hab bin Umair berpakaiannya serba mewah Mewah Terus apa lagi? Mus'hab bin Umair senantiasa menggunakan parfum Farfum? Kamu pakai parfum? Pakai Baunya apa? Jengkel Bukan parfum itu namanya Mus'hab bin Umair Tidak ada orang yang tidak kenal dengan namanya Mus'hab bin Umair Kenapa? Karena Mus'hab bin Umair adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang ganteng Berpakaian mewah Dan sangat wangi Ketika Mus'hab bin Umair belum menjadi muslim Orang-orang sudah mencirikan Jadi ketika ada orang duduk disini Ada bau wangi Wangi? Iya Sudah tahu orang-orang pasti Ini pasti akan datang Mus'hab bin Umair Ternyata betul Karena wanginya sih sudah bisa ketebak Pun sebaliknya Sebaliknya? Ketika orang sudah duduk dan tidak ada Mus'hab bin Umair Orang pasti bilang Ini pasti barusan lewat Mus'hab bin Umair Ini nanya kenapa kak? Karena yang tadi kak Ino bilang Mus'hab bin Umair menggunakan parfum yang wangi sekali Dan kala itu di Mekah belum ada parfum yang seperti itu Oh gitu? Singkat cerita Mus'hab bin Umair adalah sahabat yang paling top pada waktu itu Nah teman-teman yang merasa dirinya ganteng Yang merasa dirinya pakaiannya mantap dan parfumnya wangi Belum seberapa dibandingkan oleh Mus'hab bin Umair Mus'hab bin Umair adalah keturunan bangsawan Bangsawan? Iya Ngerin? Iya Ketika itu Mus'hab bin Umair mendengar kabar Kalau ada seorang rasul yang bernama Muhammad Rasulullah Salam Mengajarkan ajaran baru Yaitu Islam Keinginan tahunya Mus'hab bin Umair akan ajaran baru tersebut Membuatnya mencari di mana Muhammad Rasulullah SAW bisa ditemukan Akhirnya Mus'hab bin Umair bertanya sana, tanya sini Akhirnya dengan izin Allah pula Mus'hab bin Umair dipertemukan oleh Muhammad Rasulullah SAW Pertemuannya Iya Pertemuannya ada di rumah Arkom Arkom? Iya Di sana ngerti? Di sana Mus'hab bin Umair bertanya tentang Islam seluas-luasnya Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW Hal gitu? Iya Kembali lagi Mus'hab bin Umair mencari tahu di mana bisa berjumpa dengan Rasulullah Akhirnya dengan izin Allah pula Mus'hab bin Umair bisa berjumpa dengan Rasulullah Dan belajar Islam dari sumbernya langsung Yaitu Rasulullah Di rumahnya Arkom Terus Kak? Tetapi baru beberapa kali pertemuan Ada seorang mata-mata Yaitu mata-mata ibunya Ibunya? Iya Terus? Mata-mata itu bercerita sama ibunya Wah ibu Arkom Maaf Wah ibu Mu'az Wah ibu Mus'hab Ibunya bercerita Iya Ada apa? Ibu Taukah ibu bahwa anak ibu saat ini sudah mengikuti ajaran Muhammad? Mana mungkin Mus'hab anakku Anak kesayanganku mengikuti ajaran Muhammad? Betul Kalau ibu tidak percaya Lihat saja nanti Baiklah Nanti ketika Mus'hab bin Umair datang Akan aku tanyakan Apakah benar dia mengikut Muhammad Rasulullah SAW Tidak lama kemudian sehabis itu Ibunya Ibunya? Sudah pasang mata Sudah pasang muka serem Serem Coba bisa muka serem gak? Gini Bers Bers Jadi ibunya sudah pasang muka serem Ketika Mus'hab bin Umair datang ke rumahnya Langsung disambut sama ibunya Wah ibu Mus'hab Apakah kau benar sekarang menjadi pengikut Muhammad? Mus'hab bin Umair Sudah diajarkan untuk tidak berbohong Oleh Rasulullah SAW Maka Mus'hab bin Umair tidak berbohong Iya bu Aku sudah menjadi pengikut Muhammad Rasulullah SAW Hah? Sekarang gini saja Kau tinggalkan ajaran baru itu Kau ikuti ajaran yang lama Ajaran kita Ajaran yang yang moyang kita Tidak bu Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Rasulullah SAW Wahai Mus'hab Mulai besok kau tidak boleh keluar dari rumah ini Baiklah bu Terus kak? Terus Mus'hab bin Umair dimasukin di kamar Di kamar? Iya dikunciin Dikunciin? Iya Isolasi? Pena corona? Bukan Akhirnya Mus'hab bin Umair dimasukkan ke kamar dan dikuncikan Saat itu Mus'hab bin Umair tidak boleh keluar rumah Sampai menjelang beberapa hari Beberapa hari ibunya kasihan juga Dibukakanlah pintu Mus'hab kau keluarlah nak Apakah kau tidak ingin meninggalkan agama Muhammad? Tidak bu Aku tidak akan meninggalkan Muhammad Aku tidak akan meninggalkan agama yang di bawah Muhammad bu Walaupun Mus'hab Sudah berpindah keyakinan Sudah mengikuti ajaran Muhammad Tapi Mus'hab masih hormat kepada ibunya Adik-adik juga begitu Tidak boleh melawan Sama ibu dan ayahnya ya Kemudian ibunya Sampai-sampai ibunya itu Mogok makan Mogok makan? Iya Dorong Ini bukan mobil Mogok makan sehingga ibunya sakit Mus'hab Si ibunya sedih Sedih? Sakit? Iya Mus'hab Ibumu sekarang sakit nak Memikirkan kamu nak Yang sudah meninggalkan agama nenek moyang kita Ibu Masuklah ibu ke dalam Islam Masuklah ibu kepada ajaran Muhammad Aku tidak mau mengikuti ajaran baru itu Aku lebih suka mengikuti ajaran Nenek moyang kita Mus'hab Tidak bu Mus'hab Kok tidak sayang sama ibu nak? Saya sangat sayang sama ibu Tapi aku lebih sayang lagi dengan ajaran Muhammad ibu Kalau punya wa ibu Lepas satu persatu dari tubuh ibu Saya tidak akan melepaskan ajaran Muhammad Saya tetap akan mengikuti ajarannya Wai Mus'hab Sekarang kau keluar dari rumah ini nak Sekarang kau keluar Jangan kau kembali ke rumah ini Sebelum kau mengikuti ajaran Nenek moyang kamu nak Baiklah ibu Aku akan keluar dari rumah ini Tapi Kau tanggalkan semua pakaianmu Kau tanggalkan fasilitas-fasilitas yang teraku berikan Kartu kredit ATM Kunci Kamu balikin Baik ibu Aku akan tinggalkan itu semuanya Teman-teman tahu gak? Akhirnya Mus'hab bin Umair yang biasanya ganteng Bajunya dicopot Dicopot Baju yang mewah tuh Dicopot Diserahkan ibu Semua kekayaan yang ibu pernah berikan kepada aku Aku sudah tanggalkan di rumah ini Akhirnya Mus'hab pamit sama ibunya Permisi ya bu Aku sekali lagi tidak akan meninggalkan agama Muhammad Akhirnya disuruh keluar Keluar kamu Baik bu Teman-teman tahu gak? Adik-adik tahu gak? Untuk menyambung hidupnya Mus'hab bin Umair Yang semula hidupnya bergelimang kemewahan Saat ini dia berdagang Kayu api untuk menyambung hidupnya Oh gitu? Tapi dan itu juga Mus'hab bin Umair tetap Datang ke rumah Arkom Untuk mengaji Kepada Muhammad Rasulullah Terus Kak ceritanya gimana? Pada saat itu ada perang Perang? Iya Namanya perang Ukhut Perang Ukhut? Iya Dan salah satunya Yang bertugas untuk memegang Panji atau bendera Muhammad Rasulullah Bendera Islam dalam hal ini Iya Adalah Mus'hab bin Umair Mus'hab bin Umair? Iya Mus'hab bin Umair pegang panji Pegang bendera La ilaha illallah Dia bercerang Dan saat itu pula Ketika perang mulai berkecambuk Mus'hab bin Umair Itu Dihantam oleh tombak Dan badannya kena Kemudian dicabut Pas setelah dicabut Terus? Ditebas tangannya yang sebelah kanan Kena tak kak terusnya? Putus Putus? Iya Karena tangannya putus Diambil lagi yang pakai dengan tangan kirinya Mau disahabat lagi Teman yang lain membantunya Setelah perang usai Iya kak? Rasulullah minta sama sahabat-sahabat yang lainnya Rasulullah minta apa? Rasulullah minta carikan Dimana jenazah sahabat-sahabat Atau sahabat-sahabat yang ikut perang Dan sahid Oh gitu Terusnya dia nak Akhirnya Sahabat-sahabat lain mencari Ada Satu sahabat Yang dulu hidup bergelimang kemewahan Saat ini Dia Menjadi orang yang paling juhud Paling juhud? Maksudnya? Dia Menggunakan Pakaian yang sangat sederhana Yang sederhana? Iya Diangkatlah Wahai Rasulullah Aku menemukan sahabat kita Mus'ab bin Umair Kata Rasulullah Sahabatku Angkatlah Kain yang ada di Tubuh mus'ab Untuk menutupi Bagian kepalanya Sahabat yang lain Akhirnya menarik pakaian itu Kain itu Iya Ditarik Apa yang terjadi? Bagian kakinya masih terbuka Maka Rasulullah menyuruh lagi Kalau begitu Tariklah ke bawah Pas ditarik lagi ke bawah Menutupin kakinya Apa yang terjadi? Yang terjadi? Mukanya Mus'ab bin Umair Tetap terlihat Tetap terlihat? Iya Terus? Akhirnya Rasulullah memutuskan Agar kainnya itu Ditarik kembali Untuk menutupi Mukanya Sahabat Adik-adik Kemewahan yang Allah berikan kepada kita Ada sebuah amanah Amanah itu harus kita dijalankan Dengan sebaik-baiknya Contohnya Mus'ab Ketika Mus'ab hidup bergelimbang harta Dan kala itu dia belum mengenal Islam Maka dia hidup sangat berkemewahan Tetapi setelah dia mengenal Islam dari Muhammad Rasulullah SAW Dia meninggalkan kemewahan itu Dia hidup sederhana Dan memegang teguh Ajaran Islam Yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW Adik-adik Semua Semoga menjadi Orang yang sederhana Menjadi orang yang Senantiasa berpegang teguh kepada Agama Allah Dari kainnya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton